Mau berobat tapi bingung status kepesertaan BPJS nya aktif atau non aktif Kalian bisa cek secara online yaitu lewat aplikasi mobile JKN Di video sebelumnya saya sudah membahas terkait dengan status BPJS kesehatan aktif atau non aktif menggunakan WhatsApp Namun di video tersebut sepertinya videonya tidak akurat Karena jawaban dari pihak WhatsApp BPJS tidak sesuai dengan kondisi yang berada di lapangan Nah berikut adalah komentar dari subscriber saya Jadi komentar dari Cikal ya Saya sudah mengecek seperti di video aktif tapi pas saya ke puskesmas nyatakan non aktif itu gimana maksudnya Nah baik jadi untuk pengecekan lewat WhatsApp itu ternyata tidak akurat ya Jadi yang akurat itu yang dimana yang akurat itu yang berada di aplikasi mobile JKN Jadi jika di aplikasi mobile JKN aktif maka otomatis di lapangan juga aktif ya Kalian bisa menunjukkan bukti ini sebagai bukti bahwa BPJS kalian itu aktif Nah bagaimana cara untuk mengetahui status BPJS aktif atau non aktif Kalian bisa mengikuti video ini sampai selesai Langkah pertama pastikan terlebih dahulu teman-teman sudah memiliki aplikasi JKN Mobile Untuk aplikasi ini tersedia di Playstore atau di Appstore bagi kalian pengguna iPhone ya Silahkan ketik saja pencarian JKN Mobile seperti ini Nah nanti akan muncul aplikasi ini Mobile JKN Silahkan kalian untuk install terlebih dahulu Jika sudah silahkan kalian untuk buka aplikasinya Disini sudah masuk ke aplikasi Mobile JKN Disini karena belum masuk Silahkan kalian untuk masuk Jika kalian belum punya akun silahkan kalian untuk daftar terlebih dahulu ya Bagi kalian yang ingin melakukan pendaftaran JKN Mobile Sudah saya buatkan juga tutorialnya di video sebelum ini Jadi silahkan kalian untuk menonton terlebih dahulu Tapi bagi kalian yang sudah masuk atau memiliki akun silahkan kalian untuk masuk ke aplikasi Mobile JKN Nah dan disini saya sarankan bagi handphone kalian yang support dengan fingerprint Kalian bisa langsung masuk tanpa memasukkan nomor induk KTP atau nomor induk BPJS nya ya Jadi kalian cukup klik pada bagian ini kemudian langsung masuk ya seperti ini Nah kemudian bagaimana cara untuk mengecek status kepesertaan kita aktif atau non aktif Kalian bisa klik pada bagian info peserta Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini Disini ada 4 anggota keluarga Dan disini untuk BPJS nya aktif semuanya ya Yaitu kelas 1 Kemudian untuk semua anggota keluarganya aktif semuanya Artinya untuk BPJS kesehatan saya sudah aktif dan bisa digunakan sebagaimana mestinya Silahkan kalian untuk cek terlebih dahulu status kepesertaan teman-teman Baik semoga video ini bermanfaat dan menjadikan wawasan untuk kita semua Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe Kemudian nyalkan tombol lonceng untuk mengetahui semua pemberitahuan terbaru dari Rily Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh